Jika kamu berencana membuat area santai, item ini bisa jadi pilihan kamu untuk mendukung rasa nyaman. Ya, beanbag. Ukurannya besar, empuk, dan bentuknya yang bisa menyesuaikan saat diduduki jadi daya tarik tersendiri. Di galeri yang khusus menjual beanbag ini menawarkan beragam bentuk, warna, dan fungsi dengan keunikannya. Misalnya, beanbag yang bisa diletakkan di atas air. Ukurannya cukup besar sehingga kita bisa berbaring di atasnya. Atau beanbag berukuran lebih kecil namun tetap nyaman digunakan. Cocok untuk menemanimu ketika membaca buku ataupun menghabiskan waktu di depan TV. Kalau beanbag yang satu ini jauh lebih fungsional. Ada lima bentuk yang bisa kamu ubah dengan cara mudah dan cepat. So, bisa disesuaikan dengan kebutuhanmu. Tak hanya untuk seorang diri, beanbag ini bisa digunakan untuk dua orang. Wah, menarik ya? Nah, dengan adanya beanbag, area santaimu jadi makin nyaman bukan? Berikutnya, ada tips yang bisa kamu aplikasikan untuk membuat area playroom si kecil. Memiliki sang buah hati adalah anugerah terindah dalam hidup setiap orang tua. Melihat tumbuh kembangnya merupakan suatu kebahagiaan yang tak ternilai. Untuk itu, luangkan waktu bersama si kecil dengan menemaninya bermain. Kamu bisa membuat sendiri playroom bagi si kecil di dalam rumah. Inspirasinya bisa kamu dapatkan pada desain interior sebuah tempat penitipan anak berikut. Untuk membuat area playroom, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan demi keamanan dan kenyamanan sang anak. Dengan banyak bentuk-bentuk furniture yang tidak bersudut, yang lebih aman. Terus, material-material yang kita gunakan untuk interiornya juga aman buat anak-anak. Seperti kalau lantai kita pakai vinil, set of parket, bentuk-bentuk yang tajam itu bisa di-animalis. Juga yang maksudnya warna dan bentuk desainnya juga yang bisa diharapkan bisa memicu kreativitas anak. Kursi berikut misalnya. Terbuat dari material plastik yang aman untuk anak. Warna kuningnya pun sangat baik untuk memberikan efek ceria pada anak. Masih di bagian furniture, hadirkan pula bentuk kursi yang unik seperti binatang. Agar anak bisa mengenal macam-macam binatang seperti gajah, kudanil, atau singa. Dan tentunya pastikan tidak ada ujung yang tajam yang dapat melukai si anak.